Halo semua, selamat datang kembali di channel Arga Dewanto masih dalam video pembelajaran software 3D Blender pada video kali ini kita akan belajar menggunakan multiple camera atau kamera lebih dari satu untuk hasil render kita disini kita sudah memiliki satu kamera kita akan membuatnya lebih dari satu bisa dengan menduplikatnya, saya menekan shift D lalu spasi saya pindahkan lalu kita juga bisa menggunakan add object atau shift A kita pilih kamera kita bisa atur rotasinya kamera yang di atas objek ini, objek kepala monyet akan kita coba buat sumbu rotasinya 0 sehingga dia tampak frontal dari atas lalu yang depan juga kita atur itu tampak atas saya rotasi sumbu Z nya saya tekan 0 sumbu Y nya juga 0 kita sudah memiliki 3 kamera lalu jika kita klik lalu kita tekan tanda petik 1 kita pilih kamera maka kamera yang pertama sudah menampilkan view frame yang akan kita render nantinya lalu bagaimana jika kita ingin menggunakan kamera yang kedua atau kamera yang tampak depan dan ketiga tampak atas kita namakan dulu ini kamera tampak serong ya ini lalu kamera yang berikutnya kita berikan nama tampak depan yang terakhir kita berikan nama kameranya tampak atas lalu jika sudah bagaimana caranya kita akan pindah ke kamera karena ketika kita klik ini kita masuk ke view kamera maka kameranya tetap pada kamera tampak serong kita akan mengubahnya misalkan tampak atas sudah kita klik kita view kamera tapi tidak ke tampak atas ada 2 cara cara pertama adalah kita klik yang disini kita scene collection nya kita klik lalu disini kita buka tanda panahnya kita ke arahan ke bawah lalu disini ada file namenya kamera kita klik maka kamera ini sudah tertandai sebagai kamera yang akan merender jari-jari adalah disini ada atasnya ada segitiga jika kamera ini aktif untuk merender maka dia akan terlihat full di isinya solid dari segitiganya dibandingkan kamera lain kita coba ya kita pilih kamera tampak atas bagian dalamnya ya kita pilih petik 1 lalu kita view kamera maka kamera sudah gunakan kamera yang tampak atas jangan lupa kamera to view nya di lock lalu itu adalah cara yang pertama cara yang kedua adalah kita seleksi kamera yang mau kita jadikan kamera untuk merender setelah kita klik lalu kita menekan ctrl dan kosong maka kamera akan berubah fungsi menjadi kamera utama atau kamera yang akan memview hasil render kita kembali ya kita ulang cara pertama kita bisa klik bagian di scene collection di bagian dalam kamera ini kita klik maka sudah berubah atau kita bisa menekan ctrl dan 0 pada objek kamera yang kita seleksi oke demikianlah video kali ini menggunakan kamera lebih dari satu di software 3D Blender untuk keperluan render kita terima kasih yang sudah menonton video ini like jika kalian suka berikan komentar di kolom komentar jika ada yang ditanyakan subscribe channel ini jika kalian merasa bermanfaat sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati selamat menikmati